. Petugas rutan kelas 2B Garut bersama Teni Polri melakukan razia dadakan di semua kamar warga binaan, razia tersebut dibarengi dengan cek urin oleh petugas BNN Garut terhadap semua warga binaan, Jumat 17 Maret 2023, pukul 21 WIB, Kepala Rutan Garut, Redi Agian, mengatakan, razia tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan rutan bersih dari gawai, narkoba, dan pungutan liar, petugas mengamankan sejumlah barang yang dianggap biasa tapi tak boleh ada di dalam tahanan, barang-barang. Itu di antaranya gelas, parfum, kartu permainan, dan sikat gigi. Ia menuturkan, dari hasil pemeriksaan cek urin terhadap warga binaan, semuanya dinyatakan negatif narkoba, pihaknya juga memastikan. Sesuai arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rutan Garut bersih dari narkoba dan obat-obatan terlarang, Redi menjelaskan, pihaknya tidak akan merubah sistem apapun menjelang Ramadan ini. Dia menuturkan, penghuni rutan Garut saat ini 249 orang dengan kapasitas 175 orang. Pantauan Tribun Jabar.id, sejumlah warga binaan Rutan Garut diperiksa satu persatu saat keluar dari sel. Mereka kemudian dikumpulkan di aula untuk dilakukan cek urin, petugas melakukan penggeledahan di. Setiap sudut sel, seperti di sela-sela lemari, toilet, dan di tempat tidur, selain sikat gigi dan parfum, petugas juga menemukan sejumlah barang yang dilarang penggunaannya, seperti ikat sepatu, korek api, paku, dan alat cukur rambut. Dengan komitmen kami sesuai arahan Bapak Menteri Hukum dan Hukum kami, Bapak Profesor Niasuna Haloli, dan juga Bapak Direktur Jendera Pemasarakatan kita, Pak Irjen Rehat Sultonga, dan Bapak Kakamil Kementumham Jabar, Bapak R. Andika, kami berkomitmen rutan garut bersih dari HP dan narkoba. Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan dari stakeholder dalam rangka Hari Panti Pemasarakatan yang ke-59, mudah-mudahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bawah naungan Bapak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona, khususnya di hutan garut, bisa menjaga komitmen kami memperatas narkoba sehingga tidak ada penyelahan narkoba dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari kami, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan Taukan Lidia. Kalau ini barang bukti apa saja, Pak? Ini barang bukti bisa dilihat, pertama disini ada sikat gigi, kenapa sikat gigi ini tidak boleh? Karena bisa dipergunakan menjadi sikip atau senjata tajam. Ketika dipatahkan, digosok bisa menjadi seperti pisau. Dan juga ada arturemi, ada parfum juga, gelas elik ini berbahaya dan tidak dipergunakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!